Ya Ridho, selamat siang Ridho Iya Ridho, gimana nih? Mau sedikit ngobrol lagi Soal kemarin Masih kurang puas nih Pertemuan kita di Indomilk Arena Yang waktu Ridho dapat melarian dari Bupati Tapi sebelum sampai ke sana Ridho, boleh cerita gak nih? Kemarin di FF tuh main di posisi apa? Main berapa kali? Ulangan apa aja? Terus gimana? Udah, pas di IFF tuh bermain Di Pertandingan melawan Singapur Vietnam di Pasir Group sama di Menyanmar Semua bermain di posisi? Di back kiri sama di sayap Back kiri sama sayap? Sayap kiri? Ridho, boleh tau gak Ridho ceritanya? Ridho kan Walaupun gak main sampe reguler Peran Ridho cukup vital ya Di timnas kemarin Ini Ridho Bisa punya bakat atau tertarik sama sepak bola Dari kapan sih? Saya dulu Pas waktu kecil kan Saya Dulu bermain sepak bola tuh Karena Ikutan temen Di tetangga Saya kan sebenernya Bermain di futsal Bisa ikut bola Karena diajak sama temen Karena sama ayah juga sih Didorong support ke sepak bola Dari tahun berapa? Umur 5 tahun Oh 5 tahun udah suka main bola Iya udah suka main bola Emang posisinya di saya waktu itu? Dari kecil ke temen ya? Saya posisi sebagai striker Masih striker ya, masih bocal ya Belum beradaptasi ya Belum dapat beradaptasi lagi ya Iya Oke Nah Ridho Kemaren Ridho pernah cerita Punya pengalaman yang cukup Apa ya Serem lah dibilang waktu itu ya Waktu Ridho cerita di liga top score Iya Sampai hampir mau collapse Iya Gimana tuh cerita itu? Itu kapan dan umur berapa waktu itu Ridho? Waktu umur 14 ya bi 14 tahun di Jadi kan waktu itu saya seleksi Timnas pelajar Tiga hari tuh di Sleman Nah Semenjak Tiga hari terus saya Yang gabung ke Borneo FG Menjalankan PC Selama Sehari atau dua hari Di Sleman itu juga ada Sparring dengan PC Sleman Terus itu saya Langsung bermain Di liga top score Jadi selama satu dua minggu itu saya Terus-terusan Foursier Iya Di foursier tenaganya Iya Foursier tenaga saya Tapi Kan dipaksa main di liga top score Pas lawan Apa ya bu F15 Nah disitu saya Ada Kejadian Di tengah pertandingan apa? Pas udah selesai Pertandingan Gimana juga Dan Gitu Oh Bener-bener habisan apa sih itu? Sudah Kalau bisa nafas sama sesek Jadi Gitu Terus itu Ridho Emang ngerasa Dari dua minggu terakhir itu Udah ngerasa udah capek Dari porsier tenaga itu Iya Udah Kan sebenernya Ridho juga udah mau main Pas aku lawan F15 di liga top score Nah Tapi karena Ada Pertandingan penting Jadi Ridho disuruh main Yang Ngeridho alamin waktu itu sesek Sampai Nggak sadar diri lagi Pingsan lagi Terus bisa Bangkit lagi Itu ada trauma gak? Ah males 9 bulan lagi Atau takut gitu Semenjak kejadian itu? Pernah sih Saat Trauma kayak gitu Tapi Dukungan dari orang gue Kaya support Jangan trauma Duh Mungkin kan kamu Karena kecapean Dari situ Saya Dikati Psikolog saya Mbak saya Sampai Berapa hari Saya Berapa hari itu? Bermain sepak bola Berapa hari? 5 hari? Iya Terus bisa Kepercaya diri Bisa bangkit lagi Bisa semangat lagi Gimana tuh? Karena ada ayah Dan ibu saya Dismangatin terus Terus kepada saya Iya Tapi sebenarnya Gak mati punya trauma Sendirinya gara-gara itu Iya Nah terus Cerita Lanjut cerita kemarin Duk Gimana awalnya Bisa di Kesorot atau Kelirik Sama Tim Nas Sejak itu Saya Dapat panggilan seleksi Dari Liga Topscore kan Dari Berapa Pantauan dari Liga Topscore kan Banyak tuh Ada Liga Topscore Capri Liga Topscore Jakarta Liga Topscore Bandung Liga Topscore Madiun Liga Topscore Jateng Nah itu dikumpul-kumpulin Sama pemain terbaiknya Nah itu saya Memakili dari Liga Topscore Bandung Selamat datang Riru sebelumnya main dimana Liga Topscore mana Dari Saya Umur 13 tahun tuh Saya bermain di Liga Topscore Bandung Di Bina Sentra Kan Cirebon Oh itu yang kejadian Kualitas itu masih di Satu keluarga yang sama Itu Topscore Cap Oh Lagi Topscore Cap Oh Berarti main di Liga Topscore Bandung Jadi pemain terbaik di Liga Topscore Bandung Makanya bisa dikumpulin gitu Dari Liga Topscore Bandung tuh Dapat pantauan Terus Terus Disitu dikumpulin Kan Saya juga sempet Kan dikumpulin Jakarta Di Aldirone Sempet Seleksi 5 hari kan tuh Saya tuh Tidak ikut Mas Karena Saya sakit Demam DPD Disitu saya Tidak ikut seleksi Timnas Disitu Saya mulai Takut Wah Dapat kemanggilan lagi Tapi Alhamdulillah Om Yuke Telah mengasih kesempatan kepada saya Lagi untuk mengikuti seleksi kedua kali Dikasih kesempatan sama Yuke Iya Terus Saya Bisa Kesempatan seleksi lagi Masuk sampai di Timnas Ya Alhamdulillah Gimana dok Rasa dari Ridho kemarin lolos Sekarang kan Jangan main dulu ya Jangan main di Timnas Bisa kepilih Bisa kepilih aja Itu udah Senangnya luar biasa kan Iya Dari Ridho sendiri nanggapnya gimana Sama orang tua ngeliatnya gimana tuh Waktu Bisa diterima di Timnas Lolos di Timnas Bangga banget ya Orang tua pak Saya juga Terharu Bisa gak nyangka sampai Saat ini Berada di Timnas ini Apalagi sempet main kemarin Iya Makin Makin bangga sama diri sendiri dong Iya Itu Ada persiapan kususnya Dari Ridho waktu mau Udah dipanggil seleksi Tadi kan dikasih kesempatan Kedua sama Om Yuke Ada persiapan kususnya Dari Ridho gak sih Latihan-latihan rutin Atau seperti apa dari Ridho nya Sebelum Iya Saya Latihan itu Dipress sama pelatih fisik saya Di kusus Topik Itu saya Latihan bersama dia tuh selama kurang lebih Selama satu bulan Sesudah Terular dari rumah sakit Terus saya dipress terus Keluar dari rumah sakit Masih langsung dipress Demi Dapat Pelirikan kesempatan kedua itu Iya Terus-terus Saya Latihan dikit Jodwisik saya Amal Topik Amal Rakti juga Amal Amal Ayah saya Itu buat Kembali lagi ke performa saya lagi Balik lagi ke performa Top performa dari Ridho sendiri Iya Tapi Ridho merasa cukup Masa pas waktu Udah lolos di seleksi ini Emang Udah memberikan yang terbaik Iya Sudah Dari kerja peras Saya waktu kecil Juga Yakin